Terima kasih telah menonton 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 bumbunya ya kemudian teman-teman sekarang saya mau masukin dagingnya ke dalam tadi sudah saya rasain sudah mantep sudah masuk ke bumbu kentang dan mushroom sekarang ini kita masak lagi supaya semuanya menyatu semuanya ke dalam ya disini kita sudah bisa boleh taste ya teman-teman terserah disini saya sudah rasain enak ya tapi kalau teman-teman mau tambah terserah oh ya saya sedikit mau tambah black pepper karena Jim suka black pepper kita tambah oke mantep ini masakannya saya gak tahu bilangnya apa ya teman karena campur-campur karena ini kentang ini tidak biasa cuman suami saya tarik pesan harus ada kentang makannya dicampur kentang jadi ya begini jadinya nih masakannya banyak ya teman-teman tapi ini kita bisa masukin ke freezer dan bisa menjadi kita makan untuk beberapa hari kemudian ya biasanya saya masaknya seperti ini jangan saya repot lagi untuk masak-masak ya ya kita tunggu sampai sedikit semua bumbunya masuk ke dalam ya oke sekarang kita masukin ini onion dengan bell pepper segala macam warna kemudian kita masukin juga batangnya green onion ya batangnya doang oke kita campur hanya satu menit kemudian sudah selesai dan siap untuk disantap kenapa selamat menikmati